Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen terima kasih balik lagi sama gue di video gue ini jadi gue kali ini bikin video pertama kali nih buat ngejawab komentar-komentar temen-temen yang mungkin selama ini udah banyak ngasih kritik, masukan, saran, pertanyaan atau apalah itu di kolom komen cuma belum sempet gue bales jadi di video ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan dan ini juga gak semua pertanyaan nih gue minta maaf banget gak semua pertanyaan bisa gue jawab jadi beberapa pertanyaan doang yang udah berhasil gue pilih yang akan gue jawab di video ini gitu tapi sebelumnya terima kasih temen-temen udah pada nge-like nge-subscribe video gue di channel youtube gue ya terima kasih banget nih temen-temen oke kita langsung aja ke pertanyaan pertama nah ini dari Mas Ade ZMC ini di komen mantap aksinya salam dari Malaysia wah ini jauh banget nih dari Malaysia oke Mas Ade ZMC jadi terima kasih sebelumnya ya saya juga salam balik buat temen-temen di Malaysia jangan lupa salam juga buat Jarjit, Kak Ros, Cikgu mungkin juga sama Tak Kenalelah yang sering membantu Uncle Mutu, Uncle Atong yang sering membantu murid-murid di sekolah jadi salam juga buat temen-temen di Malaysia dari kita semua nih di Indonesia oke thank you Mas Ade ZMC kemudian next ini dari Drak komennya Miss ini Miss apa ini? Miss doang nih 3 grup Miss yaudahlah Miss Universe 2022 tuh oke tapi thank you Mas Drak udah komen oke kita next nah ini dari Bolang Predator ini katanya mukanya emoticon ketawa nangis, eh ketawa keluar air mata sama apa nih? biru-biru shock ya, shock apa beku nih ini pertanyaan juga nih Mas, kenapa muka saya Mas yang di komen? kan saya main bas kenapa mukanya yang di komen? aduh nih bingung juga nih jadinya coba tolong jelasin Mas ini maksudnya muka kenapa nih? muka nih jadi biar clear gitu saya ngejawabnya ini mukanya doang gitu komennya tapi terima kasih Mas Bolang Predator udah komen ntar saya coba kulik mukanya kenapa ini? muka saya terutama oke next nah ini dari Yoga Agus Saputra nih komennya masuk masuk Pak Eko masuk angin ini mah kali jadi dia komen video gue yang nge-cover Captain Jack Penghianet komennya masuk masuk apa Pak? masuk sekolah Pak? masuk kabri ini mah oke thank you tapi thank you Mas Yoga ya udah komen masuk oke kita next lagi berikutnya ada ada Mas Jiwo pertanyaannya unik nih gokil Mas Meong Mas tutor setelan buat mendangdut Mas yang enak wah ini pertanyaannya tutor buat setelan mendangdut yang enak Mas sebenarnya kan kemarin saya bikin review ini untuk ngejelasin fungsi-fungsi dari feature yang ada di Hardcore Bass Attack VXL nih nah kalau dibilang untuk mendangdut ya ini pendapat pribadi saya aja nih Mas ya jadi kalau untuk mendangdut biasanya saya ancir-ancirnya nih itu juga waktu iseng-iseng sebenarnya biasanya low, mid, high low-nya itu jam 3 mid-nya itu jam 2 sama high-nya jam 9 itu yang udah-udah tapi kalau misalkan Mas Jiwo-nya pengen nambah referensi saran saya dengerin namanya Mas Ahmadi dia basisnya soneta nah itu coba aja Mas Jiwo dengerin referensinya siapa tau nanti sambil ngulik-ngulik tone bassnya bisa dapet settingannya gitu tapi ya kurang lebih kalau pakai Hardcore Bass Attack VXL itu juga bisa buat main dangdut sih Mas pokoknya ya aman lah pokoknya sip yaudah paling kayak gitu ya Mas tapi thank you udah komen ya Mas Jiwo salam hobah tarik mang oke kita next berikutnya nah ini dari Pak Samsul Arifin nih sob apa bisa efek itu dibuat jidur hadroh mohon saran atau adakah efek khusus jidur waduh ini apakah bisa efek Behringer Bass Limiter Enhancer untuk digunakan pada jidur hadroh kalau masalah pertanyaan bisa atau enggak sebenarnya bisa-bisa aja sih Pak Samsul tapi setiap penggunaan itu kan balik lagi ke kebutuhannya Pak nah karena kebetulan saya bukan pemain jidur hadroh jadi yang tau kebutuhannya ya yang sering main hadroh tuh dan yang kedua kalau perbedaannya kan kalau di bass itu perangkat untuk menangkap sinyal atau getaran atau nada itu kan kita menggunakan magnet atau pick up sementara kalau di jidur hadroh itu biasanya mic ditodong nah kondisi-kondisi kayak gitu tuh yang biasanya paling hatam kondisi gitu tuh ya pemain hadrohnya sendiri jadi kalau dibilang bisa atau enggak bisa cuma kalau untuk kebutuhannya yang tau ya pemain hadrohnya sendiri gitu Pak Samsul semoga bisa menjawab ya Pak ya jadi kalau misalkan Bapak mau beli ya enggak apa-apa silahkan eksperimen aja nanti bisa tau nih kira-kira proper atau enggak nih gue pake bearinger bass limiter and answer buat jidur hadroh gitu semoga bisa menjawab ya Pak Samsul Arifin thank you udah komen Pak oke kita next nih ya ini dari Anissa Umiza ngakak ngakak weh bintang sama anak ben mah kagak dikawin-kawin ini saya bingung mbak mau ngejawabnya ini mbaknya curhat nanya apa yang ngeluapin emosi sih mbak aduh ngakak gue sama anak ben mah kagak dikawin-kawin perlu dilurusin mbak ya maksudnya jangan di jenela risil semua anak ben kagak kawin-kawin semua anak ben juga pasti akan pengen kawin mbak cuma mereka perlu ngerewatin prosesnya dulu ada yang nikahnya muda udah kawin ada yang mau ngejalanin karir dulu baru kawin gitu bukannya gak kawin-kawin ini terlepas dari masa lalu saya gak tau ya mungkin masa lalu mbak ada terbekas membekas atau berbekas gitu sama salah satu oknum ya saya gak bisa bilang semua anak ben ini oknum jadi ya sebenarnya gak kayak gitu jadi semua ada prosesnya setiap orang atau setiap ya terutama dalam hal ini kan anak ben jadi setiap anak ben itu punya tujuannya masing-masing tapi masalah kawin-gak kawin itu balik lagi ke si pengambil keputusan ya gitu ya mbak Nisa ya aduh ini sensitif banget ini aduh ya semoga bisa menjawab ya mbak Nisa ya semoga cepat kawin mbak Nisa amin oke kita next oh ini dari nonem keren banget hehehe mantap cowok jago main musik itu karismanya keluar banget karisma udah kayak udah kayak motor bebek aduh kewas cowok jago main musik itu karismanya keluar banget sebenernya ya itu ya setiap orang punya pandangannya masing-masing ya siapa nih mas atau mbak nonem jadi kalau karisma itu ya jangankan cowok jago main musik kepala pemerintahan itu juga punya karisma sendiri kalau misalkan mereka lagi pidato atau ngasih pengarahan itu juga punya karismanya sendiri punya auranya sendiri gitu tapi ya terima kasih banget nih pak mbak tante mas nonem semoga semua cowok-cowok nih terutama yang pada main musik karismanya pada keluar jangan supra-nya yang keluar karisma yang keluar thank you ya siapa nih nonem oke kita next ini dari Avandi Avandi anda kurang ajar dia komen di video gue yang jirok lepaskan diriku katanya anda kurang ajar emang nih anak kurang ajar banget nih dia gak punya tata kerama bibit-bibit bobotnya gak jelas mau jadi apa masa depannya orang ini juga saya gak tau nih masa pandi emang kurang ajar iya nih aduh thank you masa pandi udah komen anda kurang ajar siap 8-6 oke kita next nah ini ada lagi yang komen namanya ilham bang pake pedal analog apa digital multi-effect nah ini kan dia komen di lagu gue yang gue nge-cover kapten Jack pengkhianat di kapten Jack pengkhianat ini kebetulan gue pake pake hard ke ya jadi pake analog tadi preamp tapi sebenernya ya kalo digital multi sama analog ya balik lagi ke kebutuhannya sendiri itu kayak misalkan lo cover karakter bass di lagunya kayak gimana terus soundnya mau kayak gimana terus ya lo nya pengen simple atau pengen yang rada-rada ribet gitu ya itu balik lagi ke kebutuhan lo tapi kalo di lagu kapten Jack pengkhianat ini gue kebetulan pake si hard ke VXL jadi gue pake analog thank you bang udah komen ya oke kita next nah ini ada M.Fauzan Al-Fajri lumayan bang karena mainnya pake finger sedangkan versi aslinya pake pick versi finger lebih sulit ini dia komen pas gue nge-cover lagu G-Rock selamat tinggal kekasihku jadi sebenarnya nih ya siapa mas Haujan sebenarnya pake pick atau pake ini finger tuh jari pake pick atau pake jari itu lebih ke selera masing-masing dari si playernya sendiri udah gitu juga balik lagi ke kenyamanannya gitu playabilitynya apa masing-masing orang kan beda nih nah kalo gue kebetulan karena gue memang nyaman pake jari jadinya gue cover lagu G-Rock itu pake jari gitu walaupun memang si siapa namanya si Basisya G-Rock mas Wimak mainnya pake pick tapi ya lagi balik ke kebutuhan sama kenyamanan dan playabilitynya masing-masing sih jadi kayak gitu mas Haujan gitu eh bener kan dimanggilnya Haujan ya Haujan biasanya sih tapi thank you udah komen ya mas Haujan oke kita next berikutnya ini ada Bang Panjol Bang Panjol WK-WK muka lo ngeselin banget pas main bang jempol mantep banget dah api-api dua kali ini tadi sebelumnya ada yang komen muka juga nah ini muka lagi ini gue bingung sama orang-orang kenapa yang di komen muka mulu ya kan gue main mas coy aduh yaudah lah pokoknya jangan diliat mukanya bang liat basnya kalau liat muka gue ntar rindu bahaya thank you Bang Panjol ya udah komen oke next nah ini ada Erwin Tantono nih ganas jari-jari ganas jarinya lari-lari katanya ganas jarinya lari-lari jari saya gak lari mas jari saya juga gak ganas tiap hari dikasih perhatian diusap makanya nih jinak nih mas tuh jinak jinak-jinak sekarang oke thank you mas Erwin udah komen oke sekarang kita next nah ini ada Pak Prabowo setia hati nih gayanya ngeselin tapi sesuai sama skillnya top dah ini dia komen lagu tip gayanya emang ngeselin Pak orang ini tapi ya itu kalau gak dicariin ngangenin gitu Pak makanya aduh kacau pokoknya gayanya emang ngeselin makanya orangnya tapi ngangenin thank you Pak Prabowo udah komen kita next nah ini ada lebah ganteng gak kapalan tangannya mas Alhamdulillah tangan saya gak kapalan ini siapa nih Pak lebah ganteng apa mbak nih Alhamdulillah kapalan gak cuma pesawatan tangannya ini komen di komen di video tip X genit oke next nah ini ada daerah setia gumelar suara bassnya renyah mantap katanya renyah pake nasi mas bakwan biar makin renyah lagi gurih gurih nyoy itu sebenarnya bukan renyah ya tapi kalau dibilang sebenarnya bright lebih 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 dominan middle middle triple high gitu jadi suaranya dibilangnya renyah gitu sebenarnya bukan renyah tapi ya gurih-gurih nyoy thank you mas daerah setia oke next nah ini ada ada ade ada Pak Ade apa Mbak Ade lah pokoknya Ade Ipras nyantai aja bos mainnya jangan nyantai-nyantai pak buru-buru kita kalau main soalnya nanti kalau nyantai dikomplain sama user dibilangnya kagak respon jadi kita harus sesuaiin aja sama tempo gitu mungkin ini apa namanya lagu leksikon kan emang karakternya gitu ya jadi banyak tutinya udah gitu temponya berubah-berubah mungkin Pak Ade ya ngeliatnya kayaknya kenceng banget tapi emang ya lumayan Pak Ade thank you Pak Ade udah komen ya oke kita next nah ini ada dari Abang Oriza nih komen di video bass cover gue yang jirok lepaskan diriku kata dia padahal Wima padahal Wima aja mainnya pake pick loh mas ini pake jari dong lah kan iya buat bisa main pake pick kan pasti ada jarinya mas Abang Oriza kalau kagak ada jarinya gimana pake picknya gitu ya tapi sih yang pasti Mas Wima makannya makan nasi juga pake jari saya juga pake jari jadi kita sama-sama juga kok Bang Oriza tenang aja pokoknya ini thank you the comment ya Bang Oriza oke kita next ini dari Emus Yeni Channel ini komenin di ini waktu gue nge-ban sama Concord di pensi anak SMA 80 kata dia tidak jelas videonya iya bener pak sama kayak tujuan hidup orangnya pak tidak jelas iya ini udah waktu pensi kan waktu itu kamera juga masih belum ada yang kayak sekarang bagus Pak Emus gitu jadi ya ini mungkin pake handphone kamera VGA cuma karena momentum dan kenang-kenangan masa jadul jadinya yaudah di upload pak sayang abisnya tapi thank you Pak Emus sudah komen ya oke next nah ini ada dari Agung Widi Prasetyo komen komuknya beda baut dah sama biasanya kalau gak pegang bas titik-titik wkwkwk ini dari Pak Agung Widi Prasetyo oke Pak Agung Pak Agung juga komuk ke Pak Agung mungkin juga beda pak kalau lagi nge-update status nih whatsapp you know you love me nah mungkin komuk Pak Agung juga lebih beda disitu lebih keluar auranya tapi thank you the komen ya Pak Agung Widi Prasetyo semoga bapak sukses selalu Pak Agung oke next ini ada ada dari All Out Band bang gitar bas berap dan kalau mau cari dan kalau mau cari dimen 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 bang gitar bas berap mungkin berapa dan kalau mau cari dimana ini berapa ini berapa maksudnya gitar gitar basnya harganya berapa atau total punya gitar bas berapa ada berapa gitar bas ini agak kurang jelas ya kalau mau cari tapi ya ini aja pertanyaan yang kedua kalau mau cari dimana kalau mau cari gitar bas atau mau beli bas bisa ke Planet Musik di Pondok Indah bisa juga ke Cik Musik di Rawamangun jadi ini buat All Out Band kalau mau nyari gitar bas bisa ke toko musik toko musik itulah ada banyak toko musik pokoknya jadi nanti tinggal dateng aja cobain langsung bayar wih mantap oke thank you udah komen mas next nah ini dia dari Bang Udin suka banget sama ekspresinya jempol mantap aduh ini ekspresinya pasti mengarah ke muka lagi ya kan ya masnya aja belum lihat ekspresi saya kalau boker saya aja gak suka ngeliat ekspresi saya sendiri mas mas Udin apa Bang Udin tapi thank you udah komen Bang Udin ya ntar saya akan ngulik ekspresi muka saya sendiri lebih mantap lagi ya bikin video buat ekspresi doang ntar saya bikin cover ekspresi nah ini komen terakhir ya komen terakhir jadi ini dari EGP karena video ini gue jadi semangat main bass karena video ini gue jadi semangat main bass ini gue jujur aja thank you banget siapa nih EGP nih ya thank you banget kalau ternyata video gue bisa berdampak ke lu gitu lu jadi semangat main bass karena jujur aja di awal gue bikin video bass cover ini karena emang gue seneng main bass dan gue juga apa namanya suka gitu sama band-band yang gue bawain dan gue gak berekspektasi sampai ada bisa membawa dampak positif gitu sampai ada orang lain ngeliat gue main bass dan akhirnya bisa semangat gitu itu mungkin ya pecapaian tertinggi buat gue pribadi gitu yang bukan siapa-siapa cuma yaudah main bass upload terus apa namanya ngasih referensi baru atau ngulik-ngulik peralatan baru atau ya sharing tapi ya balik lagi ya semoga semua video yang ada di channel youtube gue ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang baru mau belajar bass terus yang bingung mau nyeting efek atau pengenalan efek karena ada beberapa playlist yang udah gue buat disitu udah ada review-reviewnya untuk yang alat-alat yang biasa gue pake terus juga ya terima kasih buat temen-temen semua yang mungkin selama ini udah support gue dari yang ya subscribernya gak seberapa lah buat gue subscriber itu angka gak penting cuma yang penting ya kayak komennya mas EGP tadi nih gue bisa memberikan dampak dan manfaat untuk orang lain dari hobi yang gue senengin gitu menurut gue itu adalah pencapaian gue yang sangat besar gitu karena gue tidak menyangka akan sebesar ini gitu tapi terima kasih semua yang udah support gue yang udah komen dan ya aku minta maaf ya apa namanya gak bisa gue jawab-jawabin satu persatu pokoknya stay tune terus thank you udah nge-like video gue udah subscribe pokoknya sukses terus buat temen-temen semua sehat terus berkah terus semangat terus oke see you next and bye-bye cheers boom BADYA 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 BADYA